Memasak makanan sederhana ala rumah honey guys Oke langsung kita otw Nah hari ini kita bakal memasak pergedel kentang beserta sayur mayurnya Untuk perbahanan sih sudah aku siapkan Ini aku punya jagung, kacang panjang, kentang dan juga daun seledri Kacang panjangnya langsung saya tuh aku potong-potong Jadi kacang pendek-pendek Nah setelah itu baru deh Jagung juga aku potong-potong Untuk ukuran potongannya disuaikan saja ya dengan selera Selesai jagungnya dipotong-potongin Kentang aku kupas-kupasin Setelah itu baru deh aku cuci-cuci Selesai dicuci-cuci aku potong-potongin tuh Aku iris-iris biar gampang nanti digorengnya Oke cabai, terasih garam, bawang merah putih Lengkuas kunyit asam, daun serai dan juga daun salam Aku ule-ulekin tuh Kecuali daun serai, daun salam dan juga asam Sisanya semuanya aku ule-ule Tapi dikecerai-kecerai dikit-dikit aja Bumbu-bumbunya langsung saya tuh Aku cemplung-cemplungin masuk dalam penggorengan Aku goreng-goreng, laeng-laeng-laeng-laeng Daun salam, daun serai, lengkuas asam Aku cemplung-cemplungin tuh masuk dalam penggorengan Jagong juga aku cemplung-cemplungin tuh Kacang pendek-pendek juga aku cemplung-cemplungin tuh Oke ini dia penampakannya Aku aduk-aduk setelah itu gula pasir dan juga penyedap juga aku cemplung-cemplungin Biar makin mantep Nah ini sih kelihatannya sudah mau matang Tapi jangan lupa dicip-icip dulu sebelum diangkut Biar tahu tuh rasa-rasanya Biar makin cepat makannya Kentang yang tadi sudah kita potong-potongin Langsung saja tuh Aku goreng-gorengin Rang-raang-raang-raang Setelah nantangnya mulai matang Langsung saja kita angkut-angkutin Baru deh Cabai, bawang merah dan bawang putih Juga aku cemplung-cemplungin masuk dalam penggorengan Daun seletri juga aku cemplung-cemplungin Masih dalam penggorengan Ini bakalan jadi bumbu daripada pekedel kentangnya nanti Setelah itu langsung deh Kita ule-ulekin tuh Aku ule-ule setelah bumbunya halus Kentang juga aku cemplung-cemplungin tuh ke dalam ulekan Aku ule-ule sampai benar-benar halus Garam, gula pasir, penyedap dan juga lada Aku tambah-tambahin tuh biar makin mantep Terakhir aku tambahin juga bawang goreng Ini sih tinggal kita ule-ule sampai benar-benar merata Setelah itu baru deh kita bentuk tuh Jangan lupa sebelum kita goreng Kita celtup-celtupin dulu tuh dalam telur Baru deh kita cemplung-cemplungin masuk dalam penggorengan Tinggal kita goreng-goreng Reng-reng-reng-reng-reng Oke 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 Ini dia penampakan masakan kita hari ini teman-teman Bergedel kentang beserta sayur mayurnya Gimana nih teman-teman Mantep gak tuh Oke sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman Yuk kita makan yuk Oke guys ini dia masakan kita hari ini Jadi langsung saja kita sikat nih guys Oke mari kita coba nih teman-teman Nah kita bakalan coba dulu nih Berketelnya nih teman-teman Ini tadi aku bikin bawang goreng Ini kita kasih kawang goreng dikitnya Lantap guys Nah kita coba nih kuahnya dulu Lantap Lantap nih teman-teman Sihnya kita timpal ke kuahnya dulu Hmm Lantap tuh Hmm 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 nah ini temen selamat menikmati ini sisa telur tadi kita goreng ini 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 ini